Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus Tak berjasa, tapi jenius Ya, tahukah Anda Alam semesta ini diketahui terdiri dari 3 struktur penyusun utama Yaitu 71,4% energi gelap 24% materi gelap Dan sisanya 4,6% adalah materi atau struktur atom yang selama ini kita lihat Seperti bintang, galaksi, bumi, setumbuhan, hewan, manusia, dan lain-lain Materi-materi tersebut disebut materi baryonik Atau materi-materi yang tersusun dari susunan partikel baryon Dan dari 4,6% materi baryonik yang selama ini kita lihat Diketahui, 98% atom atau unsur di alam semesta adalah hidrogen dan helium 73% atom bernomor 1 yakni hidrogen Dan 25% atom bernomor 2 yakni helium Keduanya disebut unsur atau gas mulia Karena menjadi unsur mayoritas yang ada di alam semesta Sementara, sisanya 2% adalah unsur-unsur lain Seperti besi, emas, uranium, dan segala materi lainnya Sementara, triliunan bola plasma yang kita sebut sebagai bintang setiap malam Mereka adalah perpaduan unsur hidrogen dan helium yang telah mengalami reaksi fusi Setiap hari, pasti ada bintang atau matahari-matahari baru yang terlahir Ataupun mati Saat baru menyala ketika mencapai keadaan fusi Atau mati saat reaksi fusinya terhenti Selain Tuhan, segala sesuatu di alam semesta Tak ada yang abadi Termasuk bintang, lubang hitam, bahkan alam semesta itu sendiri Dan tahukah Anda Bintang atau matahari juga memiliki siklus kehidupan Lahir, tumbuh, mendapatkan reaksi fusi, mati Hingga berevolusi membentuk struktur-struktur eksotis yang sangat menakjubkan Seperti lubang hitam, bintang neutron, dan lain-lain Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas salah satu keajaiban alam semesta Yang diciptakan oleh Tuhan Ya, ini proses evolusi bintang neutron Hingga menciptakan perilaku yang sangat menakjubkan Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus Tak beri jasa, tapi jenius Untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru Dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya Ya, bintang neutron adalah obyek yang sangat eksotis di alam semesta ini Perilaku struktur sifat, gaya, dan energi yang dihasilkan Struktur bintang ini sangatlah menakjubkan Bintang neutron adalah salah satu obyek yang paling dikagumi Hampir oleh semua ilmuwan astronomi Atau astrofisikawan Sejak pertama kali ditemukan oleh Anthony Hewis Pada tahun 1967 Ya, seperti hanya lubang hitam Bintang kuat, bintang plank, bintang neutron Juga merupakan produk evolusi bintang Atau stellar evolution Dan tahukah Anda Segala bentuk bintang di alam semesta Telah diklasifikasikan menjadi beberapa dan banyak jenis bintang Mulai dari tipe bintang Dari tipe seperti O, B, A, F, G, K Hingga bintang tipe M Bintang-bintang tersebut sangat bervariasi Warna bintang menggambarkan suhu yang dimiliki bintang tersebut Seperti bintang putih Umumnya bersuhu permukaan antara sekitar 25.000 hingga 50.000 Kelvin Begitu pula bintang biru, merah, dan salah satunya seperti matahari kita Yang berwarna kuning Diketahui matahari merupakan bintang tipe G Yang memiliki suhu permukaan antara 5.000 hingga 6.000 derajat celcius Dan di alam semesta Terdapat ratusan triliun bintang kuning Bertipe sama dengan matahari kita Tapi tahukah Anda Berbagai tipe bintang di atas Merupakan bintang-bintang muda Dan di alam semesta ini Ada beberapa bintang eksotis Yang telah melewati berbagai bentuk evolusi panjang Sejak pertama kali terlahir dari awan nebula yang memadat Bintang-bintang tersebut Seperti hanya Bintang kuat Bintang pleng Bintang boson Bintang preon Dan bintang neutron Dari beberapa jenis bintang eksotis di atas Hanya bintang neutron lah Yang telah diketahui Ditemukan Dan terdeteksi keberadaannya Di alam semesta ini Sekitar pada 1965 Oleh Anthony Hewis Seperti bintang neutron Contoh matahari kita Matahari kita Dapat berevolusi menjadi bintang neutron Jika Matahari kita Menjadi bintang masif Minimal bermasa 8 hingga 25 kali Lebih besar Daripada masa matahari saat ini Tapi seandainya Jika suatu saat nanti Ketika Proses fusi matahari kita terhenti Atau proses pembakaran nitrogen Menjadi helium terhenti Dan matahari kita Tak memiliki masa Yang cukup Dan di bawah masa standar Bintang masif Matahari kita Hanya akan berevolusi Menjadi bintang mati Atau katai putih Tapi jika matahari kita Memiliki masa 8 kali lebih besar Dari saat ini Matahari kita Sangat berpotensi Untuk berevolusi Membentuk bintang neutron Atau bahkan Lupang hitam Bintang neutron Terbentuk ketika Raksasa merah Atau bintang masif Bermasa sangat besar Benar-benar kehilangan Bahan bakar fusi Yakni hidrogen Yang disebut dengan Neutronium Ya hal itu Seperti meremas Atau mengkompresi Matahari raksasa Hingga seukuran 20 km Hasil kompresi tersebut Memadatkan partikel-partikel Penyusun bintang neutron Ke batas Chandra Sekar Dimana tekanan Degenerasi elektron Di inti bintang Tidak dapat mengimbangi Arus gravitasi Inti bintang neutron Disini Suhu permukaan Akan naik Hingga 1 juta derajat Celcius Yang menghasilkan Megan magnet Super sangat kuat Kompresi dan Pemadatan super Dasyat Antara partikel-partikel Neutron Bintang neutron Bisa disebut Bintang mati Planet-planet Yang dulu mengorbit Mengelilinginya Akan terus berputar Meski saat ini Ukuran bintang neutron Tak lebih dari 20 km saja Tapi Besarnya masa yang dimiliki Membuat tarikan gravitasi Akan terus Mengikat planet-planet Untuk mengelilinginya Karena ukurannya Sangat kecil 15 hingga 20 km Bintang neutron Yang sangat terkompresi Dapat berotasi Sangat cepat Hampir secepat cahaya Bintang neutron Dapat berotar 1000 kali per detik Permukaan bintang neutron Memiliki gravitasi Yang sangat dasyat Hingga akan menimbulkan Fenomena dalam Relativitas ruang Di sini Dilatasi waktu Atau pelebaran Ruang Bekerja Di bintang neutron Untuk 10 bulan Hal yang akan Anda alami Itu setara Dengan 12 bulan Di bumi Pengaruh percepatan Dan gravitasi Membuat pelebaran Waktu Terjadi Tak hanya itu Gravitasi bintang neutron 100 juta kali Lebih dasyat Daripada di bumi Hal itu akan menciptakan Spagetifikasi Dimana tubuh kalian Akan melar Tertarik gravitasi Yang sangat kuat Besarnya gravitasi Dapat membelokkan cahaya Yang mendekati Bintang neutron Layaknya di lubang hitam Yang menciptakan Efek lensa gravitasi Bintang neutron Juga menghasilkan Medan magnet Super dasyat Di alam semesta Yang disebut sebagai Magnetan Yang kini Masih diperdebatkan Di bumi Kita bisa menciptakan Medan magnet kuat Seperti Tesla Yang mampu Mengangkut Pobot Hingga 10 ton Dengan super magnetnya Tapi bintang neutron Dapat menahan Benda Hingga seberat 10 juta ton Seperti hanya Medan magnet Pada umumnya Medan magnet Bintang neutron Keluar dari Kutub utara Mengelilingi Hingga masuk Kedalam Kutub selatan Karena itulah Bintang neutron Memiliki Sumbu rotasi Yang tidak sejajar Ketika berotasi Medan magnet Berputar Mengintari rotasi Berfluktuasi Intens Yang merambat Dengan kecepatan cahaya Sumbu rotasi Yang bergerak Dengan kecepatan cahaya Karena cukup dekat Dengan medan magnet Hal itu Menyebab materi-materi Di sekitarnya Untuk terus berada Di dekat bintang Dan itulah Yang akan menciptakan Partikel-partikel Bermuatan Berakumulasi Membentuk gelombang Radiasi elektromagnetik Yang sangat kuat Enerjik Dan sangat mematikan Yang keluar dari Setiap kutub Magnetnya Cina radiasi ini Yang disebut dengan Pulsar Radiasi bintang neutron Yang sangat mematikan Gelombang dasyat Pulsar bintang neutron Dapat meratakan Planet Sekejap mata Gelombang pulsar Inilah yang pertama kali Terdeteksi dari bumi Pada 1967 Pulsar bintang neutron Tak abadi Pulsar tersebut Akan memudar Kehabisan energi Seiring berjalannya waktu Begitu pula Arus rotasinya Bintang neutron Bintang neutron sendiri Umumnya terdeteksi Dari panjang gelombang Radiasi elektromagnetik Yang terpancar Dari pulsar-pulsar tersebut Diketahui Tak hanya sampai disini Evolusi bintang neutron Akan terus berlangsung Hingga ia kemudian Makin terkompresi Memadat ke skala plank Hingga membentuk Lubang hitam Ya Dan demikian informasi singkat Dari Profesor Cardus Tentang evolusi bintang Seperti Bintang-bintang eksotis Dan bintang neutron Juga lubang hitam Profesor Cardus Dari Observatorium Event Horizon Terima kasih Terima kasih Terima kasih